Pertani tahun 2017, jadi sebetulnya kegiatan ini dimulai adalah kerjasama antara TNI dengan Menteri Pertanian. Tadinya dalam raka ucus, memang tujuannya adalah dalam raka sesuatu sembah datangan. Yang berupaya khusus meningkatkan hasil taniah. Bapak-bapak saya rasa sudah berkali-kali kan, diberorongan mental dan sebagainya. Nah, setelah etiknya adalah kita dalam penyelamatan. Ini kami juga tim yang kedua Pak. Yang pertama dulu di Dugia Republik Jenakib, yang orang Falco. Sekarang kami yang dua, di Dugia Republik lain. Dugia Republik Jenakib, yang ada di Dugia Republik Jenakib, yang ada di Dugia Republik Jenakib. Yang memang dari beberapa tempat Pak, kekuralan jubilah, untuk wilayah kodam. Maksudnya di bawah si Selatan, sudah di nomor satu. Jadi nomor satu adalah dari target penyerapan. Kita nomor satu, nomor duanya Jawa Timur, nomor tiganya Jawa Tengah. Kita nomor tiga, Jawa Timur, Jawa Tengah, bawah si Selatan, 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 bawah si Selatan. Tiga, tadi sekali nomor satu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Provinsi ya. Tapi, di akumulasi untuk wilayah kodam, kita nomor tiga. Karena kenapalah, kita memang, untuk sebuah si Selawesi Tengahara ini, objek pasirnya nil, walaupun memang selatanya sedangkan taksit yang berkir. Tapi ya, oleh karena itu, kami melihat sampai sejauh mana yang dilaksan oleh buruk di sini. Ini bapak-bapak sekalian, jadi kami yang di sini, saya lagi, ya, untuk melihat, ya, sudah sejauh mana, dan serapan jauhnya bagian belakang oleh buruk. Memangkan dalam serang menyerap ini, buruk ini sangat tergantung gula dengan bapak-bapak sekalian. Karena bapak yang bekerja di bulu, ya, bapak-bapak ini yang dihilir. Jadi, kalau bulunya mungkin tidak tercapai, karena ternyata rantai perberasannya sangat panjang, bapak-bapak. Mulai dari menanam, sampai dengan panel, sampai dengan sejauh mana. Terus, Pak Kacilok, jangan berkecil hati, Pak. Kami bukan hanya melihat serapan yang besar-besar, makanya kami berusaha ke Raha ini untuk melihat serapan yang kecil. Kenapa kau lihat dari persentasenya, Kang Kacilok ini penyerapannya sangat kecil, bahkan di datangan beras dari luar. Nah, nanti kita lihat, mungkin kita dibuka, karena kita diskusi, Pak, ya. Kenapa bisa seperti ini, ya. Mending kita bersama-sama berupaya bagaimana Raha ini, kalau bisa, juga bisa menyerap besar. Ya, baik-baik, kita berjalan-jalan, Pak Kacilok. Kami, Pak, kalau di Sulawesi Selatan, ya, dipimpin oleh kasut, di Bikri-nya, Pak Dinin, sudah enggak ada. Karena memang, 7 rumpu padi nasional, 7 rumpu padi nasional, salah satunya Sulawesi Selatan. Tapi, sebetulnya, Sulawesi Tenggara ini sama dengan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, sampai sekarang, bisa 50%, Pak. Dan, target-nya bisa sama dengan Sulawesi Tenggara. Tapi, Sulawesi Barat, kan, nasi mucu dipri, Pak, ya, di bawah Sulawesi. Tapi, target-nya sampai Sulawesi Tenggara. Jadi, ya, kalau barupun serapan yang kecil, Pak, tapi, Bapak, jangan lupa kecil lagi. Ya, kan, yang penting, kita bekerja keras, saya pesankan, ya, kan, dibantu Bapak-bapak sekalian. Bagaimana Raha ini bisa mandiri, lah. Kan, selama ini, ras-rasanya dikirim dari kendari, Pak. Dari Selatan, kadang-kadang dikirim dari kendari. Nah, ini, nanti kita di lapangan, kita lihat, nanti kita berdiskusi, kita minta. Kebetulan, Bapak tidak sendiri, Pak, dalam seorang penyerap, Bapak, ada jajaran kodin, ya, kan, kodin CUNA ini, ya, kan, itu bisa minta bantuan di lapangan. Dan, hari-hari bisa berdiskusi bagaimana biar tugas yang diberikan oleh pemerintah ini bisa dibiarkan. Nanti bisa berdiskusi. Saya rasa itu, gue ini ada waktawan, ya. Jadi, sebelum kita makan, kita lihat. Nanti habis ini, kita makan, terus kita nanti ke bidang. Ada pertanyaan di beberapa? Mungkin dari pecan-pecaniru kawan-kawan, ya, nanya apa. Nanti, habis. Mungkin tadi sudah bolak-balik, Pak, ya. Dibindang Pak Menteri. Kemarin Pak Menteri dari Pak Palopo, Pak. Jadi, mungkin tadi pemerintah provinsi juga sudah terkali-kali, kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.